Kepala Dinas Sosial Sumsel Namun hal ini menurutnya dapat mempengaruhi psikolog penerima bantuan yang dianggap sebagai orang miskin. Kewenangan ini merupakan kebijakan pemerintah kabupaten kota untuk melakukannya. Kemudian mereka sudah mengeklir diri sebagai orang miskin. Jumlah penerima program keluarga harapan di Sumatera Selatan mengalami penurunan drastis di tahun 2019. Penerima PKH ada 294.926 keluarga penerima manfaat dan jumlah ini menyusut dari tahun sebelumnya yang tercatat sekitar 314.000 KPH. Tim Liputan Sriwijaya TV